Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran IPA Ibu Hatuti Wibowo dari SMP Saferiu 1, Kota Jambi Kita masih persiapan ujian akhir sekolah Mata pelajaran IPA, kelas 9 SMP Melalui pembahasan soal uas IPA tahun lalu Bagian yang ketiga Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Yang pertama ada gerakan lempeng tektonik pada gambar Terjadi perubahan bentuk muka bumi Kalian lihat arah gerakannya Nah ini merupakan gejala aktifitas vulkanik Akibat besakan dari magma Jawabannya C Berikutnya Bumi mengalami dua gerakan Ada rotasi dan revolusi Berikut ini yang termasuk dari gerakan revolusi A, B, C itu merupakan gerakan rotasi bumi Dan revolusinya adalah bagian D Maka jawabannya D Suatu organisme Suatu organisme dengan ciri sebagai berikut Diproblastik Artinya dua lapisan tubuh Memiliki rongga Memiliki sel jelatang Memiliki bentuk polip dan medusa Nah ini dijumpai pada hewan berongga A, B, C atau solenterata Contoh dari solenterata Antara lain mawar laut dan ubur-ubur Maka jawabannya C Berikutnya ini ada tabel Dari hasil percobaan SAT Kegebansat itu menggunakan daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup dengan kertas karbon Nah, pada daun yang tidak ditutup ternyata pada keesokan harinya Diuji dengan lugol menghasilkan amilum Terlihat warnanya biru keunguan Maka dapat disimpulkan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya untuk menghasilkan amilum Pada reaksi serangnya menggunakan cahaya dan pada reaksi gelapnya menghasilkan amilum Berikutnya, ada gambar sel tumbuhan Manakah pada label yang merupakan pusat pengatur, lalu tempat cadangan makanan, dan tempat terjadinya fotosintesis Yaitu intusel, fakuola, dan kloroplas Maka jawabannya 1, 6, dan 7 Berikutnya, ada gambar jaring-jaring makanan Terlihat di situ, bila jangkrik dan pelinci menurun Pengaruh yang paling dekat, itu yang tertulis saja dekat dengan pelinci dan jangkrik Rumput akan meningkat, sedangkan populasi macan gunung akan menurun Nah, berikutnya Ada grafik hubungan antara DO, ikan, dan bakteri Nah, pada lingkungan yang tidak terjemar Bila DO-nya tinggi, maka ikan juga tinggi Dan bakterinya akan rendah Nah, maka jawabannya itu pada A Berikutnya Ada gambar sendi pelana pada jari dan gelapak tangan Sendi pelana itu bergerak kedua arah Maka, itu termasuk sendi pelana dengan gerak dua arah Jawabannya B Berikutnya Ada gambar penampang daun Satu itu adalah epidermis atas Dua adalah palisade Tiga itu phloem dan silem Empat spon Nah, maka yang benar adalah Dua dan tiga Nah, berikutnya Yang terakhir Perhatikan gambar saluran pengenaan Apa yang terjadi pada X Tentu saja pada X itu ada Enzim Renin, pepsin, dan asam lambung Sampai di sini dulu Persiapan kita Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh